Musik Setelah berhasil menstabilkan situasi dalam negeri pasca serangan dari kerajaan-kerajaan kecil yang pernah menjadi bawahan kerajaan Medang Air Langga mulai menata negerinya kerajaan yang baru itu mulai berkembang dengan pusat pemerintahnya di Kahuriban, Situarjo sekarang wilayahnya membentang dari Pasuruan di timur hingga Madiun di barat Bantai Utara Jawa, terutama Surabaya dan Tuban menjadi pusat perdagangan yang penting untuk pertama kalinya Air Langga akhirnya nek tahta dengan gelar Air Langga juga memperluas wilayah kerajaan hingga ke Jawa Tengah bahkan pengaruh kekuasanya diakui sampai ke Bali setelah keadaan aman, Air Langga mulai mengadakan pembangunan-pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya pembangunan ini tercatat dalam prasasti-prasasti peninggalannya diantaranya adalah pembangunan Sriwijaya Asrama pada tahun 1036 pembangunan Bendungan Waringin Sakta pada tahun 1007 untuk mencegah banjir musiman yang mengancam rakyatnya perbaikan pelabuhan ujung Galuh yang letaknya di Muara Kali Berantas atau dekat Surabaya sekarang dan pembuatan jalan penghubung antara daerah besisir dengan pusat kerajaan pada tahun 1042 Masehi Air Langga memindahkan ibu kota dari Kahuripan ke Daha yang kini merupakan wilayah Kediri konon, hal itu dilakukan Air Langga karena letak Daha yang dekat dengan Sungai Berantas dan memiliki tanah yang subur ketika ibu kota kerajaan dipindah nama kerajaan lebih banyak dikenal sebagai kerajaan Daha atau Panjalu atau Kadiri karena beribu kota di Daha nama Panjalu atau Pangjalu memang lebih sering dipakai daripada nama Kadiri hal ini dapat dicumpai dalam prasasti-prasasti yang diterbitkan oleh Raja-Raja Kadiri bahkan nama Panjalu juga dikenal sebagai Pu Cialung dalam kronik Cina berjudul Lingwai Tai Ta yang berangka 1178 nama Kediri atau Kadiri sendiri berasal dari kata Kadri yang berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti Pohon Pace atau Mengkudu sebagai Raja yang bicasana Air Langga sangat memperhatikan kemakmuran rakyatnya banyak usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya ia mengembangkan bidang pertanian dengan memperbaiki irigasi dan membuat bendungan waringin sabta dengan dipangunnya bendungan waringin sabta pelayaran dan perdagangan bertambah ramai hal itu disebabkan karena sungai berantas secara otomatis dapat dilayari sampai ke Pelabuhan Ujung Kaluh atau Surabaya saat ini selain Pelabuhan Ujung Kaluh Air Langga juga membuka Pelabuhan Kembang Putih di sekitar Tuban kapal dekang luar negeri misalnya dari India, Birma, Kampuja, dan Campa banyak yang singgah di Pelabuhan Kembang Putih dan Ujung Kaluh itu untuk memajukan bidang agama dan sekaligus sebagai penghargaan atas jasa para pendeta Air Langga juga membangun pertapaan di Pucangan yaitu Lareng Gunung Penanggungan pertapaan Pucangan itu diperuntukkan bagi putrinya Sri Sanggrama Wijaya yang telah menjadi pertapa dan dikenal dengan sebutan Dewi Kilisuci Raja Air Langga adalah pemeluk agama Hindu yang setia meskipun demikian agama Buddha diberikan kesempatan untuk berkembang dengan sangat baik hal ini membuktikan bahwa Air Langga juga terkenal sebagai pembina toleransi kehidupan beragama selain bidang-bidang tersebut, Air Langga juga memberi perhatian di bidang sastra hasil sastra yang terkenal pada masa pemerintahan Air Langga antara lain adalah Arjuna Wiwaha tulisan Mbukanwa begitu pula seni wayang yang berkembang dengan baik ceritanya kebanyakan diambil dari karya sastra Ramayana dan Mahabrata yang ditulis ulang dan dipadukan dengan budaya Jawa seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa agama yang berkembang pada masa pemerintahan Air Langga adalah agama Hindu Waisnawa hal ini tampak pada cadi belahan di mana Air Langga diwujudkan sebagai sebuah arca sebagai Visnu menaiki Garuda untuk mengenang cerih payah Air Langga mempersatukan kerajaan yang korak-korada disusunlah kitab Arjuna Wiwaha oleh Mbukanwa pada tahun 1030 inilah hasil sastra jaman Air Langga yang sampai pada kita sekarang ini pada tahun 1042 Air Langga turun tahta menjadi pendeta ia bergelar Persi Aji Paduka Mungku Sang Pinaka Catraning Buwana berdasarkan cerita rakyat Putri Mahkota Air Langga menolak menjadi raja dan memilih hidup sebagai pertapa bernama Dewi Kilisuci nama asri putri tersebut dalam Prasasti Kane yang berangka 1021 sampai Prasasti Turun Hyang yang berangka 1035 adalah Sanggrama Wijaya Tunggadewi ia adalah putri Air Langga yang menjadi pewaris tahta Kahuripan namun akhirnya ia memilih mengundurkan diri sebagai pewaris kerajaan dan memilih untuk menjadi pertapa bergelar Dewi Kilisuci pada masa pemerintahan Air Langga sejak kerajaan masih berpusat di Watanmas sampai pindah ke Kahuripan tokoh Sanggrama Wijaya menjabat sebagai rakyat Maha Mantri alias Putri Mahkota gelar lengkapnya ialah rakyat Maha Mantri Ihino Sanggrama Wijaya Dharma Prasada Tunggadewi Dewi Kilisuci juga dihubungkan dengan dongeng dan cerita legenda terciptanya Gunung Kelut dikisahkan semasa muda ia dilamar oleh seorang manusia berkepala kerbo bernama Mahesasura Kilisuci bersedia menerima lamaran itu asalkan Mahesasura mampu membuatkannya sebuah sumur raksasa sumur raksasa pun tercipta berkat kesaktian Mahesasura namun sayang Mahesasura jatuh ke dalam sumur itu karena dijebak Dewi Kilisuci para prajurit Kadiri atas perintah Kilisuci kemudian menimbun sumur itu dengan batu-batuan timbunan batu begitu banyak sampai menggunung dan terciptalah Gunung Kelut oleh sebab itu apabila Gunung Kelut meletus daerah Kediri selalu menjadi kurban sebagai wujud kemarahan arwah Mahesasura Dewi Kilisuci juga terdapat dalam babat Tanah Jawi sebagai putri sulung resi kentayu Raja Koripan Kerajaan Koripan kemudian dibelah dua menjadi jenggala dan kadiri yang masing-masing dipimpin oleh adik Kilisuci yaitu Lembu Wami Luhur dan Lembu Peteng kisah ini mirip dengan fakta sejarah yaitu setelah Kairnanga turun tahta pada tahun 1042 wilayah kerajaan dibagi dua menjadi kadiri yang dipimpin oleh Sri Samarawijaya serta jenggala yang dipimpin Mapanji Garasakan pada masa pemerintahan Air Langga dan Raja-Raja sebelumnya jabatan tertinggi sesudah Raja adalah Rakyat Mahamantri jabatan ini identik dengan Putra Mahkota sehingga pada umumnya dijabat oleh Putra atau Menantu Raja dari prasasti-prasasti yang dikeluarkan Air Langga sejak 1021-1035 yang menjabat sebagai Rakyat Mahamantri adalah Sanggrama Wijaya Tunggadewi sedangkan pada prasasti pucangan yang berangka 1041 muncul nama baru yaitu Samarawijaya sebagai Rakyat Mahamantri Sanggrama Wijaya Tunggadewi identik dengan Putri Sulung Air Langga dalam seracalon arang yang mengundurkan diri sebagai pertapa bernama Dewi Gilisuji ini dalam kisah tersebut Dewi Gilisuji diberitakan memiliki dua orang adik laki-laki dengan demikian Samarawijaya dibastikan adalah adik Sanggrama Wijaya Tunggadewi Terima kasih telah menonton!